Intro Halo pemirsa selamat bergabung kembali dengan jejak diaspora muslim Pemirsa warga muslim di Amerika dengan status narapidana sekalipun Juga dijamin undang-undang dasar kebebasannya untuk beribadah Meskipun mereka mendekam dalam penjara Mereka yang sedang menghadapi cobaan ini diharapkan melalui ibadah sesuai agamanya Akan bisa memperbaiki diri sendiri Nah mungkin jadi membuat pemirsa penasaran seperti apa sih program yang dijalankan selama bulan Ramadan Karena itu kita akan punya liputannya berikut ini Kita akan mengajak pemirsa ke sebuah penjara di kota Arlington Negara bagian Virginia dari sholat Jumat berjamaah sampai menjalankan ibadah puasa di dalam penjara Rumah tahanan Arlington di negara bagian Virginia Tempat Said dan penghuni tahanan muslim lainnya melakukan sholat Jumat Saeed adalah salah satu dari 33 pelaku tindak kejahatan ringan yang sholat di penjara ini Kepala program Kristen Kane meminta bantuan kepada organisasi muslim setempat untuk mencari imam dan khutib sholat Jumat I reached out to a mosque in the area of Batul Mokaram And I was connected with Mr. Ahmed Who has since then been providing me volunteers to come into the facility As well as providing religious materials to the Islamic inmates that are in the facility Hasilnya, organisasi muslim Islamic Circle of North America atau IJNA Sejak tahun 2017 memulai program yang mereka sebut Muslim Prisoner Support Project Atau program dukungan untuk menampil muslim Sejak itu, Muslim Prisoner Project membantu memenuhi kebutuhan muslim di seluruh Amerika Untuk memimpin sholat Jumat dan memberikan pendidikan Islam Menurut Pew Research Center, mayoritas kepala kerohanian di rumah tahanan atau penjara Amerika Yakin akan pentingnya berbagai kegiatan keagamaan dalam membantu rehabilitasi para tahanan Dalam tiga tahun terakhir, sekitar 17% penjara di Amerika memutuskan untuk ambil bagian dalam program keagamaan Muslim Prisoner Support Project adalah untuk membantu semua muslim di Amerika Dengan kegiatan 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 Islam, kegiatan, 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 apa-apa yang mereka perlukan Kita juga menghubungkannya dengan organisasi lain yang membantu mereka secara legal Seperti kegiatan muslim, kegiatan, dan so on Sean Dyson yang masuk Islam sejak tahun lalu bersyukur dengan adanya fasilitas ibadah It's been really helpful for me being a new Muslim Because I'm able to participate in the Friday prayer which is Jumat And I'm able to get Islamic material to understand and learn more about Islam I've done some khutbas in the past And I didn't know the full extent of what the program entailed But I look forward to giving khutbas and helping communities out And being able to interact with communities Tahun lalu sekitar 100 tahanan berpartisipasi dalam program Ramadan di rutan ini Baik tahanan maupun pengurus berharap agar semakin banyak rumah tahanan atau penjara Amerika Yang ambil bagian dalam program keagamaan Dari Arlington, Virginia, VOA Mudah-mudahan dengan ibadah para tahanan ini bisa membantu Merehabilitasi diri mereka sendiri ya, Finn Makanya kamu baik-baik ya Jangan banyak ulah Nanti kamu sholat Jumatnya dalam penjara loh Wah karena aku anak sholat Oh iya kamu anak baik-baik Ngomongan tentang sholat nih Gimana sih suasana sholat taraweh di Amerika? Sholat taraweh di Amerika pemirsa Gak kalah rape sama di Indonesia Cuma mungkin ada tradisi yang gak kita temuin seperti di Indonesia Dan hidup di rantau di tengah masyarakat Amerika Sebagai muslim yang minoritas Itu juga Tidak menurunkan semangat mereka Untuk menjalankan ibadah Termasuk juga taraweh Di Imam Center Masjid Komunitas Muslim Indonesia Di Silver Spring, Maryland Malam ini Tepatnya hari Minggu 5 Mei waktu setempat Adalah taraweh pertama di Masjid Komunitas Muslim Indonesia Imam Center di Silver Spring, Maryland Mereka mulai puasa Senin 6 Mei Imam Center adalah salah satu masjid yang menentukan hari pertama Ramadannya Dengan metode hisab Saya kira memang sudah menjadi mayoritas ini ya Mayoritas standar atau guidance Dari masjid yang ada di North America Untuk menggroti Vicky Council dari ulama di North America Ya itu yang kita jadikan rujukan saja Jadi memang karena kita memang ingin membuat satu kebersamaan juga Sebagai satu faktor Yaitu memang yang sudah tradisi yang kita lakukan setiap tahun Selama bulan Ramadhan, Imam Center melaksanakan sholat taraweh berjamaah Sebanyak 11 rokaat Taraweh dimulai usai sholat isa Tahun ini di Amerika, Ramadhan bertepatan dengan musim semi Sehingga waktu berpuasanya lebih pendek Yakni sekitar 15 jam Dibanding saat musim panas yang berkisar antara 16 hingga 19 jam Bergantung pada lokasi di mana mereka berada Bagi mereka yang pernah berpuasa di tanah air Puasa di Amerika tidak menyurutkan semangat Meski waktu puasanya jauh lebih panjang dan suasananya yang berbeda Jalanin Ramadhan kayaknya seneng aja ya Maksudnya Karena memang dari kecil saya udah Dari umur 7 tahun Saya udah puasa, puasa, puasa Hampir kayaknya saya inget Kayaknya saya full, full, full gitu Jadi saya ngejalanin summer Nggak ada masalah buat saya Karena panas ya, lelah sedikit Tapi buat yang, apa namanya Yang menjalan dengan musim mungkin nggak merasakan Begitu pula dengan kalangan muda Mereka bersemangat menyambut Ramadhan Menahan lapar dan dahaga Alhamdulillah aku excited banget Soalnya Ramadhan kita baca Quran bersama Sholat bersama, taraweh bersama, semua bersama Berapapun lamanya Iya, dari jam 4, dari subuh sampai pagi Siap di rumah buat tendam Selain membuka pintu untuk sholat taraweh Imam center juga mempunyai tradisi Seperti masjid lain di Amerika Yakni menyediakan hidangan buka puasa bersama Selama satu bulan penuh Mulai pada hari pertama Hingga hari terakhir Ramadhan Dari Silver Spring Maryland Yunis Alem Niasutadi Dan tim VOA Wah, inget lihat suara taraweh Jadi kangen sama Indonesia Iya, betul Kalau di sini kita nggak ada denger suara beduk Karena tradisi beda Terus kalau sahur nggak ada tuh Yang kentong-kentong yang listrik Buat bangunin itu nggak ada Nah, betul sekali Dan kota-kota kecil tuh Desa Indonesia tuh Aku suka sekali dengan rombongan Duk, bangunin sahur Seru banget Itu yang berbeda Suasa tradisi Ramadhan Kalau di Indonesia dan di Amerika Betul sekali Tapi nggak apa-apa deh Tradisinya mungkin berbeda Tapi kan yang penting ibadahnya sama Betul sekali Dan pemirsa Demikianlah jejak diaspora muslim Untuk kali ini Semoga episode ini Bisa menginspirasi kita semua Jangan lupa untuk follow kita Di media sosial Di VOA Indonesia Saya Fina Muktadi Dan saya Gendira Pratama Selamat berkarya Dan menjadi inspirasi Bagi kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati